Intro Buat kalian yang mau beli VivaCoin atau VivaPoint Kalian bisa cek di www.morok.com Jangan lupa buat pake Code Cajam Untuk dapetin diskon 6% So, save money, play better Halo guys, akhirnya balik lagi ke Man United Krim Ketika channel Cajam, episode ke-58 Sekarang dan akhirnya kita bakal menjalani Laga perempat final Liga Champions Lawan Chelsea Dan ini ada bracket Champions League-nya Masih ada tim-tim kayak Bayern Munich, Leverkusen, Dortmund PSG, Arsenal, dan juga Napoli Jadi, kita pokoknya bakal menghadapi Chelsea Dalam 2 minggu 4 kali kalian bayangin Kayak yang gue udah kasih liat di kalender Waktu itu nanti gue bakal liat lagi pastinya Terus ada juga berita David De Gea yang keliatannya homesick Dan pengen balik ke Spanyol Dan ini dia, kita bakal main 2 pertandingan Liga Champions di episode ini dan 2 lagi di episode selanjutnya Jadi, kita bakal menjalani lag pertama perempat final Liga Champions Dan kita bakal main di kandang Lawan Chelsea di Premier League nanti tanggal 14 April Jadi, 4 pertandingan lawan Chelsea Semoga aja kita bisa Meraih hasil positif Dan gue juga udah liat Hasil polling di episode ke-57 kemarin Dimana gue nanya prioritas kalian itu apa Champions League, Premier League, atau FA Cup Dan gue ngeliat mayoritas kalian bilang Champions League Walaupun ada beberapa yang Bikin argumen di komen Kalau misalnya Premier League juga penting Segala macem Biar bisa masuk Champions League kan harus ke Premier League Tapi kan kita udah ada di Champions League Dan berarti kita harus bisa melangkah sejauh mungkin gitu intinya Dan menurut gue emang Champions League sih Apa ya, kayak Kayak Leicester aja musim lalu nih ya Pencapaian di Liga itu bisa aja terjadi Tapi Pencapaian di Eropa itu gak semudah kalian juara Liga gitu Karena kalau Liga ya emang udah tertata Setiap minggu main, segala macem Jadi kalau misalnya emang tim yang gak main di kompetisi apapun Kecuali di Liga Domestic Ya gampang buat mereka menang dong Mereka mainin aja 11 pemain yang emang bagus banget di tim mereka Kayak terus-terusan gitu loh Dengan cara itu pemain-main itu jadi udah biasa main bareng Dan juga kayak udah istilahnya kayak istirahat mereka juga bakal banyak seminggu sekali kan cuma mainnya Berbeda sama tim-tim main di Eropa gitu Makanya menurut gue kayak main di Eropa itu bener-bener tantangan tersendiri Dan gue sejujurnya lebih prioritasin Champions League dibanding Premier League Tapi untuk kasus sekarang kita ini lagi butuh bener-bener poin di Liga Itu sebabnya gue bakal coba untuk sepinter mungkin melakukan rotasi Dan anyway karena ini juga baru lag pertama lawan Chelsea Di perempat final Liga Champions Gue bakal coba untuk mungkin melakukan sedikit rotasi Jadi pemain-pemain yang emang perlu kita tuker Bakal kita tuker Kayak contohnya ini Rashford gue main di depan Ronaldo di kanan Marshall di kiri dan Kagawa di belakang Rashford Jadi ini formasi emang sedikit berbeda dari Formasi kemana kita lawan Barka pastinya Karena di saat lawan Barka gue pake 2 striker kan Zlatan sama Ibra Tapi untuk ini gue bakal coba untuk jadi striker kita satu doang Dan itu pun Marcus Rashford Ronaldo bakal main di kanan Dan Anthony Marshall bakal main di kiri Jadi kita coba Dan anyway juga kayak tekanannya sih Lawan Chelsea ini gak seberat tekanan kita kemarin lawan Barka sih sejujurnya Kayak waktu itu lawan Barka bener-bener parah banget tekanannya Yang gue sampe Bener-bener grogi banget intinya lah Gue takut banget kita di awal-awal tuh fucked up Dan kalo untuk kayak lawan Chelsea gini sih Mungkin tekanannya lebih rendah Karena apa? Karena gue udah sering lawan Chelsea kan Pasti kita ketemu mulu di Liga Apalagi ini Dalam waktu 2 minggu kita bakal 4 kali ketemu mereka Jadi kayak bosen-bosen ya tuh Dan bisa diliat Berita David De Gea yang unsettle di Inggris Juga udah mulai terdengar sampe ke media Sampai tadi muncul di Broadcast package dari Awal pertandingan ini Kita bakal liat line-up dari Chelsea Korto masih disana ada Perez Cahil Zuma Jimenez dan Aspili Cueta Mereka pake 5 back gila 5-2-3 formasinya Kedepan ada Eden Hazard Aubameyang dan juga Willian Nemanja Matik dan juga Ngolo Kante Stark Jadi lah anak mereka kuat banget ini sih Parah Khususnya dengan 3 penyerang mereka Dan Aubameyang di tengah Bayangin lah kayak bener-bener Aubameyang, Hazard, sama Willian Itu kecepatannya mau kayak apa gila Konten turunin pemain Bener-bener gak pake rasa kasian sama sekali Anjir Dan ini line-up dari kita Main United Pastinya Regan Paul sama Gerard Pique masih bakal jadi starter Di posisi center back Tapi perubahannya ini adalah Luke Shaw yang udah kembali ke line-up kita Starting line-up Pasti dia gak main di pertandingan Barca Kemarin 2 lag Karena emang dia cedera Karena sekarang dia udah bisa kembali Senara Lynn Pogba Seperti biasa bakal jadi Central defensive mid kita Dengan CJ Kagawa Central taking mid Di kiri ada Anthony Martial Di kanan ada Christian Ronaldo Dan di depan Marcus Rashford Kita lihat apakah Rashford bisa Membayar kepercayaan Dan hat-trick buat Aaron Hazard Di pertandingan sebelumnya Dan Christianro udah nyetak 5 goal Di Liga Champions Peringat kelima dia Top score sementara Ronaldo Dan ini dia Kikak bawak pertama Tadi Chelsea Dan juga main United Lag pertama Babak perempat final Liga Champions Kita main di Stamford Bridge dulu Dan ntar lag kedua Bakal main di Old Traverse Dan itu menurut gue keuntungan sih Kikak misalnya lag kedua Main di kandang tuh Keuntungan banget buat kita Dan ini dia nggolok kante Yang pasti bakal sulit banget Buat dilewatin Linteng lah Kante udah kayak 2 orang Bener-bener susah banget Dilewatin Open the top ke Willian Berbahaya Luqshow coba menghalangi Pergerakan Willian Gak agak Luqshow Masih Willian Wih Buang Oh my god David De Gea Terpaksa melakukan dive Tadi di menit keempat Awal-awal pertandingan David De Gea Ronaldo Willian sekarang di sisi kanan Dari tadi Willian udah berbahaya banget Dan Luqshow pun agak-agak riskan Karena dia emang belum 100% fit Awal-awal Hazard No, no, no No, no Uh, nice Save to David De Gea Penyelamatan bagus banget Di menit ke-23 Di saat semua pemain bertahanan kita Bener-bener udah abis Eden Hazard Satu-lan satu sama De Gea Tapi dia berhasil melakukan penyelamatan Tembok pertahanan terakhir Kita emang kuat banget Dan gue gak tau sih Kalo misalnya dia Bener-bener minta pergi Gue gak tau harus ganti dia sama siapa Connor buat Chelsea sekarang Ronaldo Woi Buset Regen Paul Astaga Matik No Lagi-lagi kesempatan buat Chelsea Dua kali Di jangka waktunya sangat-sangat singkat Masih kemenit ke-40 sekarang Ada omeh-meh yang Wantus sama Bruno Perez Ini right back mereka juga bagus banget Right back Dan aduh Masa fall sih Luqshow dianggap melakukan pelanggaran Terhadap Perez tadi Dan ini Bahaya banget Freaky-freaky kayak gini Eden Hazard Masih ke tengah Buang No Sudulan dari Pierre-Emerick Aubameyang Untungnya masih off target Pilihan Situ ngolo kante Aubameyang sekarang No 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 Shit 1-0 2 Chelsea Itulah goal dari Pierre-Emerick Aubameyang Gawat Asis ngolo kante yang bagus banget Gila bener-bener membelah pertenganan kita Dan Regen Paul sama Jared Pique kebingungan Jaga siapa kan Aubameyang datang dari lini kedua Dan Hazard tadi yang masuk ke dalam Itu bahayanya mereka main Pakai 3 penyerang sih Kayak sayap kiri-kanan mereka tuh bisa masuk Dan Aubameyang yang turun sedikit Mecah perhatian Pemain bertahan kita Dan akhirnya dia masuk dari second line Kayak barusan Itu bahaya banget Nice defensive dari Paul Dan Itu dia hal-time whistle Sementara kita masih tinggal 1-0 Tapi Kayak pertandingan masih 3x45 menit lagi sih Jadi kayak Gue masih optimis Kita bisa Dan Performa Chelsea juga Emang bener-bener bagus banget Khusususnya si kanan mereka yang di Pegang sama Willian Itu tuh bisa jadi masalah buat kita Kalau kita gak benahin pastinya Oke dan gue bakal coba untuk Sedikit ganti formasi Di babak kedua Kita bakal balik pake formasi 4-4-2 sekarang Rashford sama Ronaldo bakal duet Di depan Terus Shinji Kagawa bakal gue tarik Dan gue masukin Hendrik Mkhitaryan Di babak kedua ini dia Untuk main di sayap pastinya Karena kita sekarang udah gak main pake Sandal King Mid berarti Main pake 2 sayap 2 striker Mkhitaryan Nice Woy Pelanggaran Dari Aspili Kieta Ke 49 Kartu kuning Nice hit Bawah sesuai Raspili Kieta Melanggar Hendrik Mkhitaryan Baru aja masuk 4 menit yang lalu Pergerakan bagus Terpaksa dia harus melakukan pelanggaran sih Kalo gak Mkhitaryan bener-bener bebas banget tuh Larinya Cembatan dari free kick Darmi yang bakal ngambil free kick ini Menurut ke 50 Come on Marcus Rashford Gak agak Ronaldo Come on Oh my god Yang Please Anthony Martial Come on Yes Anthony Martial Berhasil mencetak Goal Sundulan Itu reboundnya kayak Gak jelas banget sih Bolanya mantul-mantul terus Dari Skema awal bola mati yang di Kirim sama Matteo Darmian Terus tadi tenang Ronaldo kena mister gawang Dan Sundulan itu keras sih Kayak jaraknya lumayan jauh loh Dari Martial Dan bahkan keeper setinggi Thibaut Courtois aja gak nyampe Bolanya bener-bener pas banget Di bawah mister gawang tipis Dan ini adalah goal kedua Anthony Martial di Champions League Ini waktu yang sangat-sangat tepat sih Betulnya nyetak goal Nice banget Rashford sekarang Nice pergerakan Rashford Kasih ke Cristiano Ronaldo Ronaldo Terang ke kanan Cristiano Ronaldo Nice save dari Courtois Kita membaik sih Sejak kita ganti formasi 4-4-2 Di bala kedua kita jadi oke banget Penyerangan kita jadi lebih bervariasi Gak cuman lewat satet sisi doang Masih keuntungan 65 seorang Aubameyang Aubameyang ini kecepatannya Uh kena Shit Regen Paul Jani kartu merah sih Please jani kartu merah Wah untungnya cuman kuning gila Kartu kuning buat centerpack muda kita Dan emang itu terpaksa dilakukan sih Karena Aubameyang bener-bener kalau misalnya dilepas Bahaya banget di counter kayak gitu Keputusan tepat dari Paul Dan untungnya wasit juga gak keluar kartu merah Nanti Antonio Conte yang gak bisa berkata-kata Karena itu emang bener-bener tackle yang bagus banget dari Paul Meskipun pelanggaran Dan gue bakal masukin Bastian Swansteiger Dan juga Memphis Depay Di menit ke-70 Sisa 20 menit Lebih ke untuk masukin tenaga baru Karena pastinya Marshall sama Schneiderlin lumayan lelah Khususnya Schneiderlin yang harus Menahan gempuran dari Main-main tengah Chelsea Golokante itu Susah banget sih dijaga Menemukan kalau kita lagi megan bola pun Tekanan dari mereka bakal kuat banget Ini dia Swansteiger Spili ke atas sekarang Crossing ke tengah Regan Paul Nice Fending dari Regan Paul Wih Wah gila sih Sumpah Sundulannya keras banget Gila untung Mr. Gawang Dan gak jadi goal Paul Pogba Jadun Hazard sekarang Sikap ya Remake Aubameyang Dan tackle keras Dari Jarad Pique Ini Pique gak dapet kartu kuning Malah Swansteiger Maksudnya yang bakal dapet kartu kuning Karena pelanggaran tadi Play on sih emang tadi Ini dia Defensive foul ke Bruno Perez Nice Movement dari Swansteiger Kasih ke Paul Pogba sekarang Over the top Memphis Depay Dan ke-88 Masih Depay Nice Masih Memphis Depay Kasih ke Paul Pogba Christian Ronaldo Cristiano Ronaldo Dan kaki kirinya terlalu pelan Udah aja buat Tiba-tiba Tukor Tua Dan Masih 4 menit injury time sekarang Satu sama sih Kayak bagus sih Imbang Dan kita punya away goal Itu Hal yang bagus banget Jadi gue gak masalah Finish Pertandingan ini dengan Skor kayak gini Satu sama Masalah kita gak kebuburan lagi aja Yap Itu dia full time whistle Dan menurut gue ini hasilnya Sangat positif Di Stamford Bridge Modal kita untuk menghadapi Lag kedua nanti di Old Traverse Karena kita punya away goal Pastinya satu Jadi kalau kita tahan Imbang 0-0 aja Ntar di Old Traverse Kita bakal lolos Tanpa Melalui extra time Karena Kita punya satu away goal Yang kita cetak di Stamford Bridge Tadi laut Sundula dari Anthony Marshall Jadi dua shot Marshall Game cetak satu goal Jadi overall Penampilan lumayan oke Dari pemain-main kita Bapak kedua Khusususnya sih Setelah ganti formasi Yang kita berjadi Berubah banget Permainannya Dan bisa lihat shot kita lebih banyak dari mereka Dan bahkan possession kita unggul loh 52% Nice banget Tackle kita 13 Mereka cuma 5 Jadi Menurut gue Pertandingan lumayan bagus Dan tekanannya pun Emang bener-bener sekarang Udah jadi makin ringan sih Nah kedua nanti kita main di kandang Terus lawannya pun Chelsea Udah kayak pertandingan liga Biasa aja Dan sekarang kita bener-bener Bakal jalanin pertandingan liga Lawan Chelsea nih Karena bakal ada 4 pertandingan Dan salah satunya Ntar bakal semi-final FA Cup deh Kalau gak salah nanti Di episode selanjutnya berarti itu ya Karena itu bakal setelah Kita ngejalanin lah Kedua Liga Champions Selawan Chelsea Oke dan untuk pertandingan ini Kita bakal Pastinya harus rotasi lah ya Karena Beda Beda cuma 3 hari gila Bener-bener Cuma waktu istirahat 2 hari Dan ini dia kelas main sementara Arsenal, Spurs, dan Chelsea Ada di posisi pertama Kedua ke tiga Dengan 58 poin Kita di posisi keempat Dengan 53 poin Jadi jarak 5 poin ya Mereka tim London di atas kita Kita butuh banget Terima kasih kemenangan Karena ini udah masukin Match day ke 32 Jadi udah tinggal sisa 7 pertandingan lagi Di Liga Dan kita bakal tau Siapa yang bakal keluar Sebagai juara Premier League musim ini Dan kita sayangnya lumayan berat nih 3 tim Asal London Dan salah satunya Chelsea Harus kita hadapi Di pertandingan ini sekarang Di Liga Dan untuk pertandingan ini Gue bakal Main di squad rotasi Seperti yang tadi gue udah bilang Tapi Ibra bakal start Mungkin Terus David Dehea Pastinya gue bakal pasang Itu juga feedback dari kalian Waktu itu kalian udah bilang Kalo misalnya mau rotasi Boleh banget Tapi Pake Keepernya Dehea aja Karena ini udah Masih ke pertandingan yang penting kan Kalo misalnya pertandingan yang kurang penting Gak apa sih mainin Johnson Tapi kalo pertandingan yang penting Dehea aja Dan itu bener Gue setuju sama itu Jadi Yanuzai Gue bakal mainin di kiri Keluar mata Gue mainin di depan Dan rune yang di belakang Jadi ini sedikit tuker Biasanya kan rune yang main di depan Dan mata yang sedikit di belakang kan Ini gue tuker Karena gue pengen coba Mata sih Emang oke banget sih Kalo Dalam hal penyerangan Walaupun dia juga menurut gue Bagus dalam hal defensif juga Untuk gue jaga kedalaman Di lina tengah kita Dan ini dia Wayne Rooney Pemimpin rekan-rekan-rekan yang keluar dari Tunnel menuju lapangan Old Traverse Hadapi Tandingan on Chelsea Matchday ke-32 dari Premier League Dan bisa dilihat Eden Hazard main lagi William juga main lagi Kante juga main lagi Kayaknya kilo Mereka pemain-mainnya bisa gak istirahat sih Tapi dari Deo Costa yang gantiin Pierre-Emerick albumnya yang Jadi itu Salah satu perubahan Kita lihat lagi Perubahannya ada apa lagi Tibor kata-kata tetep start Keeper pertama mereka Kadang-kadang curang sih Kalo komputer kan Mungkin gak butuh Untuk istirahat kali dia Staminanya full terus Kalo kayak kita Udah jelas harus Rotasi kan Ini dia landup dari Menonati Rafael Bay Aroho James Avelaini Wayne Rooney Ada Adnan Yeluzajan Juga Hesleylingard Juan Mata Dan Zlatan Ibrahimovic Di depan Nama-nama kayak Ramunhan Persi Di bench Abis Depay juga gue bawa Tetap Setelah dilihat Golok Kante yang tetep start Dan Aduh gue Males banget Selawan Kante Karena dia Kayak Salah satu gelandang Yang paling Susah dilawan di FIFA Gila Dan ini dia landup Chelsea Mereka pake 5-2-3 Lagi-lagi Kurt Zuma David Lewis Ada Abdul Rahman Baba Namanya Matik Sama Kante Masih tetep start Irin Hazard William Dan Diego Costa Jadi perubahannya sedikit Beberapa pemain doang Yang masuk Gantiin main-main yang main Di Liga Champions Beberapa hari yang lalu Di Stamford Bridge Dan ini dia nih Kayak udah pertanian pemanasan buat Ntar kita main di Liga 2 sih Karena sama persis Main di Old Traver Terus kita lawan Chelsea juga kan Ini semoga aja bisa Rai Hazard positif disini Selatan Si Gagal Kenalannya deflect tadi Ke block Ke 8 Nah Juan Mata dapet kartu kuning Karena pelanggaran tadi ya Coba liat replaynya Oh iya itu keras sih Pelanggaran terhadap Irin Hazard Conan Juan Mata ke Vela ini Si Gagal Hasiling Guard Come on Shooting Hasiling Guard Tipis di atas gawang Dari Tiwot Kortoa Dari Lingard tadi Kaki kiri sih Kurang bagus makanya Coba kayak kanan Kayaknya bisa jadi goal anjir Model-model goal Di Regan Paul waktu itu Goal of the season Masih Endrun nih Aaron Vela ini Masing-masing pendek Chris James Juan Mata Come on please Juan Mata Kaki kiri Oh my god Lagi-lagi save dari Kortoa Gila Dan tadi Zlatan Lakukan offensive foul tuh Tau di kartu obang Gantar Ya Ya Bakal di kartu dia Karena itu offensive foul Lemai keras ya tadi Zlatan Kartu kuning Kemain kedua kita yang kena Kartu kuning Tadi yang pertama Juan Mata pastinya Gawat sih Dua-duanya pemain menyerang kita Lagi yang dapet kuning Langgaran terhadap Gimenas tadi Lingard Zlatan Ibrahimovic The top No Turbol ke Juan Mata Masih gagal Free kick Tidak ada free kick Oh iya bener Yes Come on Sempatan nih Please Zlatan Ibrahimovic Bakal di-exemutar Come on Free kick Zlatan Asih kurang bagus Dan Tipis tadi Di samping kanan Gawang timur Kotowa Udah bagus sebenernya Cuman kurang Kedalam sedikit No kicknya Sayang banget William William dari Pertandingan pertama tadi Bener-bener Sayang banget sih Asli Dan sana dia bakal Berhadapan Riz James TLA ini Ya ampun Masa pelanggaran Sid Itu gak di kartu Mau asidnya Cuman dibentak Doang ada si James Gak lah Gak dibentak Bercanda Wendrun nih Gagal Dan dia masukin Jertan 3 menit Dan itu dia Half time whistle Sementara kita Belum bisa nyetak Goal di pertandingan ini Tapi emang Kerasa banget Bedanya sih Bedanya Aubameyang sama Diego Costa Karena Aubameyang itu All about speed gitu loh Kayak Bener-bener tinggal Dikasih bola daerah Dan dia langsung lari Dan itu bakal nyusahin banget Kalau Costa Lebih ke Targetman Dia bakal nahan bola Dia lebih mudah Buat ditahan mungkin Mata kasih ke Zlatan Zlatan Come on Shooting Please Oh my god Lama banget Gila Zlatan Sempatan padahal tuh Chausi dapet flicking sekarang Gimana sih Coba kasih ke tengah Buang 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 Aduh ada baba Buang No 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 Nice Defining dari Eric Bay Good job Sisa 30 menit terakhir nih Masih belum ada tim Bisa nyetak goal Wendruni sekarang Masih wendruni Kasih ke Juan Mata Aaron Vela ini Counter kita mungkin Ah Vela ini mau coba Buat kasih ke mata Tadi masih gagal sayangnya Dan gue bakal coba Untuk ganti Formasi seperti biasa Ganti 2 striker Juan Mata Gue ganti Van Persie Dan Siapa lagi ya Karena dia udah punya kartu kuning sih Gue gak mau main Gue Kena kartu kuning kedua Dan akhirnya kita harus main Pake 10 main Itu bahaya banget Memphis Depay Bakal Masuk Dan juga Nick Powell Mungkin Itu dia 3 pemain yang bakal gue Masukin Dan Eh kok jadi Eric Bay He left short free kicknya Bentar Bentar Ya Kiri Eh kiri Zlatan Karena Van Persie Karena kan Van Persie kidal kan Dan ini dia Pertandingan selanjutnya Bedanya 3 hari lagi-lagi loh Kepertandingan lah Kedua nanti Yang bakal di depsus selanjutnya Lawn Chelsea Dan ini 3 main kita yang keluar Atnan Yanduzai Juan Mata Juga Wendrun Digantin Memphis Depay Nick Powell Dan juga Robin Van Persie Ini menit ke 62 Kante Costa Ah Pelanggaran lagi-lagi Dan Nick Powell kali ini Yang baru dimasuk tadi Dia gak melawan pelanggaran Di tengah Apa lagi 50-50 itu loh Bolanya masa Iya pelanggaran Artu kuning Tuh mana pelanggarannya dah Orang sama-sama ngejar bola Buset dasit Selatan Robin Van Persie Kali Shooting kaki kiri Datar Tapi terlalu pelan Yang itu kalau misalnya Corto lagi Out of position sih Bagus Tapi dia Tadi emang stay di Sarangnya sih Jadi susah banget pasti Buat nyetak gol dari Tendangan sepelan itu Dan kartu kuning lagi-lagi Buat main kita Kalau ini Memphis Depay Yang dapet Kilo diberapa kartu kuning Empat ya Jadi Wasit Parah juga di Wasit ya Tapi yang ini emang pelanggaran sih Memphis Depay tadi Keras Seling guard Throwin Come on Come on Come on Van Persie Ah Masuk ke 3 menit 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 Zlatan please Aduh Pergerakan di Zlatan Terlalu Mudah dibaca Dan itu dia Full time whistle Gagal meraih 3 poin Penuh kita di kandang Walaupun emang lawannya Chelsea sih Tapi kita butuh banget 3 poin Buat ngejar mereka Dan hasil ini Embang 0-0 Kurang bagus Jujurnya sih Buset Itu kenapa tangannya begitu anjir Udah udah Horror Gila Dan ini Emang bener-bener Gue gak tau sih Kayak Sisa pertanian diriga Tinggal 6 lagi Dan jarak kita Masih lumayan banyak loh Bisa diliat lah 7 shot 3 on target Mereka cuma punya 1 shot Dan gak ada yang on target Kita gak bisa nyata goal Kita kena 4 kartu kuning Parah gak sih Marcos Rojo bahkan jadi Manon match gila Hasil yang kurang bagus Ini Dan kalau misalnya Spurs sama Arsenal Berhasil menerai kemenangan Gawat Jaraknya bakal makin jauh Jadi 8 poin dah Jadi itu dia Untuk episode selanjutnya Juga bakal Semakin seru Karena kita bakal menjalani Liga kedua Dari Liga Champions Dan itu bakal jadi penentuan Apakah kita lolos Ke semifinal atau enggak Kalau kita lolos Itu bakal luar biasa banget Bakal seru banget nanti Karena kemungkinan besar Kita bakal lawan tim-tim Yang bener-bener besar Kayak Bayern PSG Dortmund Mungkin Napoli Oke jadi Ini dia Masih ada lagi-lagi Beritanya tentang David De Gea Yang Yang kelihatannya Bakal dalam waktu deket Minta gue untuk jual Dia ke Spanyol Tapi semoga jadi Enggak terjadi sih Bener-bener gue berharap Enggak terjadi Kan udah ya Salah untuk mainnya Pengen gue tahan Bener-bener selama mungkin Di tim ini gitu Gue bener-bener gak mau Kehilangan dia Kita bakal lakukan Press conference dulu Sebelum gue akhir episode ini Untuk pertandingan Laluan Chelsea Dan gue bakal motivate Tim kita Tyler Blackett Yang Iya gue bakal kasih lu Jam terbang nanti ya Gak ada pertandingan Penting tapi Masih-masih ada Berapa main yang Kualitasnya lebih bagus Dari lu Dan ini dia Gue bakal kasih liat kalian Bracketnya Dari Liga Champions Hasil-hasil di pertandingan Hah? Satu sama semua Gila hasilnya Sumpah kocak Masih semua pertandingan Bayer-Loverkusen Bayern Satu sama Dortmund PSG Satu sama Arsenal Napoli Satu sama Kita juga satu sama Bener-bener gak jelas Dan ini untuk Tabel sementara Di Liga Drop point Yes Spurs Bahkan kalah Arsenal imbang Jadi hasil yang bagus Lumayan Kita masih di posisi keempat Jarka masih 5 poin Sama Arsenal juga Chelsea Jadi itu hal yang bagus Gak berubah Jadi itu bakal jadi Akhir dari episode ke-58 ini Pastinya thank you banget Butungan kalian Selama ini Buat series Man United Credit Mode Channel CGM ini Luar biasa banget Jadi itu aja Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax